Sepanjang Januari hingga Juli 2023, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat terdapat 183 kasus demam berdarah denggi atau DBD yang terjadi di Kota Kendari. Dari jumlah tersebut, 3 kasus diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Rahmi Ningrum, Jumat 25 Agustus menyampaikan, 3 pasien yang meninggal dunia tersebut berada di wilayah kecamatan Poasia, Baruga, dan Mandonga. Menurutnya, kasus DBD terjadi di hampir semua kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari. Dari 11 kecamatan yang ada, kasus tertinggi terjadi di kecamatan Kadia dan Baruga dan terendah di kecamatan Nambo. Kasus demam berdarah pengguna di Kota Kendari, dari Januari sampai bulan Juli tahun 2023, sebanyak 183, dengan kecamatannya sebanyaknya. Kecamatan dengan kasus tertinggi adalah kecamatan Kadia dan kecamatan Baruga, masing-masing 29 kasus, disusul kecamatan Mandonga, 23 kasus, dan kecamatan Poasia, 23 kasus. Untuk mewaspadai potensi penyebaran DBD agar tidak meluas lagi, pihak Dinkes Kota Kendari gencar melakukan pengasapan di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat perkembang biakan nyamuk EDES-ECEPTI. Seluruh puskesmas juga diminta untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kemasyarakat terkait pencegahan yang efektif dan efisien melalui pemberantasan sarang nyamuk. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.